Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai manajemen kebersihan mensurasi. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memulai mempersentasikan paparan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini adalah sistematika dari paparan saya pada pagi hari ini yaitu berisi pendahuluan, organ reproduksi wanita dan menstruasi, manajemen kebersihan mensurasi dan serta pendidikan kesehatan reproduksi. Lanjut saja, jadi Bapak dan Ibu, setiap adik-adik sekalian, jadi hari ini adalah hari kebersihan menstruasi. Hari kebersihan menstruasi ini sebetulnya diperingati di dunia, yaitu setiap tanggal 28 Mei. Nah Indonesia juga sebetulnya baru-baru ini berpartisipasi dalam perayaan atau memperingati hari kebersihan menstruasi ini. Yaitu kita mulai sejak tahun 2017, jadi kira-kira sudah 4 tahun ini kita berpartisipasi untuk memperingati hari kebersihan menstruasi. Jadi tema pada webinar hari ini adalah Jaga Bersihmu Raih Prestasi. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, kebersihan menstruasi ini sebetulnya merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. Di mana diharapkan semua sektor berpartisipasi, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Nah sektor-sektor apa saja yang berpartisipasi, terutama kalau kita bilang kebersihan menstruasi mungkin kesehatan. Nah kemudian ini juga kita pendidikan ya karena ini juga berhubungan dengan nanti prestasi ya. Kemudian sektor agama karena tentunya di pendidikan juga ada madrasah di sana, ada pesantren ya. Sektor-sektor lain yang mendukung ya. Baik nanti kan kita akan berbicara mengenai air bersih, sanitasi dan sebagainya. Pihak swasta atau lembaga pemerhati khususnya kesehatan dan pendidikan. Kemudian tak lupa juga ada dukungan dari masyarakat. Di mana masyarakat itu unit yang paling terkecil adalah keluarga. Dan tentunya remaja itu sendiri ya. Jadi penerapan kebersihan menstruasi ini memang dimulai sejak remaja ya. Yaitu dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan hidup bersih dan sehat yang nanti menjadi bekal untuk perilaku kebersihan dan kesehatannya saat mereka dewasa nanti. Pengelolaan kebersihan ini juga merupakan hak bagi setiap perempuan ya termasuk remaja. Jadi ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan kebersihan menstruasi. Antara lain di sini ada memastikan akses kesehatan seksual dan reproduksi termasuk perencanaan informasi dan pendidikan keluarga serta mengintegrasikan kesehatan reproduksi di dalam strategi dan program nasional. Kemudian ada tujuan pembangunan yang berhubungan dengan pendidikan yang berkualitas. Kemudian juga penyediaan air bersih dan sanitasi. Kita lanjut. Nah, ibu dan bapak sekalian serta adik-adik siapa itu anak usia sekolah dan remaja? Kita sebut anak usia sekolah kalau memang dia berada di range usia 7-18 tahun. Sementara remaja adalah bagian dari kelompok anak usia sekolah itu. Menurut WHO remaja itu usianya 10-19 tahun. Kita lanjut. Nah, ini adalah jumlah siswi di satuan pendidikan. Kita lihat bahwa ternyata jumlah siswi SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi yang paling banyak saat ini adalah jumlah siswi yang berada di SMP. Ini warnanya agak salah nih kayaknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi juga disebutkan oleh Pak Direktur bahwa ternyata masalah mensurasi ini erat hubungannya dengan ketersediaan sanitasi di sekolah. Sementara kita tahu di sini bahwa sanitasi di sekolah ini masih mengalami beberapa kendala. Jadi ketersediaan air bersih, ini tentunya masih ada sekolah yang belum punya air bersih. Masih ada sekolah yang tidak memiliki jamban. Bahkan mungkin yang toilet yang terpisah antara laki-laki maupun perempuan. Nah, ini tentunya hal-hal yang merupakan kendala dan perlu kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kita lanjut. Terkait dengan pengetahuan kesehatan reproduksi, kita ambil dari data SDKI 2017 ini. Di sini terlihat bahwa pengetahuan mengenai pubertas pada anak perempuan. Bahwa masih sekitar 50 persen anak perempuan itu mengerti bahwa pubertas itu salah satunya ditandai dengan adanya height atau menstruasi. Kemudian pengetahuan mengenai usia subuh. Jadi juga hanya sedikit sekali yang tahu betul masa usia subur. Jadi sekitar 30 persen yang tahu dan benar menyebutkan kapan masa usia subur tersebut. Kemudian juga sumber informasi terkait dengan pubertas. Jadi di sini ternyata guru juga merupakan salah satu sumber informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi anak-anak juga percaya apa yang akan disampaikan guru terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemudian diskusi mengenai height terutama untuk wanita. Ini lebih banyak didiskusikannya kepada temannya. Jadi kita lihat dari data-data ini berarti untuk pengambilan program, strategi, ini tentunya kita bisa melakukan atau mengambil pijakan pada evidence base ini. Selanjut, ini organ reproduksi wanita dan menstruasi, silahkan saja. Jadi menstruasi itu sendiri adalah proses yang normal. Sehingga setiap perempuan yang normal dia akan mengalami menstruasi pada usia tertentu, usia memasuki ahil balik. Jadi oleh karena itu, pengelolaan kebersihan dan kesehatan itu sangat penting bagi perempuan. Menjaga organ reproduksinya sangat penting. Ini adalah prosesnya. Jadi terjadi peluruhan dari dinding rahim yang menebal. Kemudian dia akan luruh dalam tenggang waktu tertentu. Itu biasanya sekitar 25 sampai 35 hari. Atau biasa kita rata-rata sebutkannya antara 28 sampai 30 hari itu biasanya. Nah, karena ini adalah peristiwa yang normal, maka setiap perempuan harus menggunakan pembalut. Yang bersih tentunya ya. Dan juga mengganti pembalut sesering mungkin ya. Jadi walaupun ada aturan misalnya sekitar 3 atau 4 jam pembalut diganti, tetapi kalau memang sudah tidak nyaman, sebelum 3 jam, sebelum 4 jam bisa diganti. Kemudian mengakses toilet, sabun, dan air yang bersih. Dan di sini juga tentunya toiletnya yang nyaman dan privasinya terjaga. Jangan sampai nanti, kalau tadi kan ada isu, belum semua toilet terpisah ya. Nah, nanti kalau lagi mengganti pembalut tentu kan butuh waktu yang agak lama ya. Nah, jangan sampai nanti di depan pintu sudah banyak yang ngantri. Jadi tentunya tidak nyaman. Jadinya merasa privasinya terganggu seperti itu. Kita lanjut. Ini ada menark. Menark adalah menstruasi yang pertama kali yang dialami oleh anak perempuan. Biasanya tanda-tandanya nyeri atau keram. Ada perubahan cairan vagina. Kemudian sakit kepala sampai mungkin kembung dan mood swing. Biasanya suasana hatinya tidak tentu. Kadang-kadang suka sering marah-marah, pemurung, kecewa, sering sedih seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi ini kalau kita hitung dengan kalender gitu ya. Kira-kira menstruasi ini terjadi sekitar 5 sampai 7 hari yang normal. Rata-rata seperti itu ya. Jadi ini adalah proses-prosesnya. Kapan itu terjadi menstruasi gitu. Kemudian nanti akan siklus itu akan berulang. Kita sebut siklus karena dia akan berulang. Setiap bulannya akan seperti itu polanya. Kita lanjut. Ini adalah gelang menstruasi. Jadi sebagai simbol secara global dalam rangka mengadvokasi dan menyuarakan pentingnya kebersihan menstruasi bagi perempuan. Di dunia ini disimbolkan dengan gelang menstruasi. Jadi ini gunanya untuk meningkatkan kepedulian dan mengubah pandangan negatif mengenai kebersihan dan kesehatan menstruasi. Kenapa disini ada pandangan negatif? Di beberapa tempat yang mungkin ada, enggak hanya di Indonesia ya. Mungkin ada di dunia begitu ya. Bahwa perempuan yang sedang mengalami menstruasi itu sering dianggap lagi perempuan yang kotor ya. Sehingga beberapa budaya gitu menjauhi perempuan-perempuan yang sedang menstruasi. Jadi dia dianggap berbeda begitu. Nah ini juga kita menghilangkan pandangan-pandangan negatif ini tujuannya salah satunya ya. Kemudian juga mendorong kebijakan dalam memberikan prioritas politik untuk kesehatan dan kebersihan menstruasi. ya bahwa tadi bahwa kebutuhan hak perempuan ini juga perlu kita sediakan baik dari pihak pemerintah maupun swasta supaya kebersihan menstruasi ini juga merupakan hak-hak dasar kita ya setiap individu terutama kaum perempuan. Kita lanjut. Ya lanjut saja. Jadi di sini kebersihan atau manajemen kebersihan menstruasi ini bahwa perempuan harus dapat menggunakan pembalut yang bersih, dapat diganti sesering mungkin ya. Pada saat mereka mengalami menstruasi, punya akses dalam melakukan pembuangan pembalutnya, dapat akses juga untuk membersihkan, yaitu berupa toilet, sabun dan air bersih dan dalam suasana atau kondisi yang nyaman dan dengan privasi yang terjaga. Ini adalah hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap perempuan termasuk anak perempuan ya. Jadi perlu dipahami di sini bahwa jika sudah perempuan mengalami menstruasi, berarti dia punya risiko untuk menjadi hamil. Di mana pendidikan kesehatan reproduksi ini sangat penting ya untuk mencegah risiko terjadinya kehamilan pada remaja. Kita lanjut. Ini adalah fakta mengenai siswi yang menstruasi. Jadi data dari UNICEF bahwa satu dari siswi terpaksa tidak masuk sekolah selama satu hari atau lebih pada saat menstruasi. Karena apa? Karena sedang mengalami nyeri haid, sekolah tidak menyediakan obat nyeri, jamban di sekolah tidak layak, air bersih tidak tersedia, kemudian tidak ada pembalut cadangan, dan tidak ada tempat pembuangan untuk pembalut yang bekas. Jadi ini beberapa fakta yang sudah dikumpulkan, kemudian kita lanjut saja. Jadi Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, kalau kita bicara manajemen kebersihan menstruasi, berarti kita memerlukan suatu pembalut yang bersih pada saat menstruasi. Dan pembalut ini harus diganti sesering mungkin sebetulnya, 4 atau 5 jam sekali, atau kalau memang sudah tidak nyaman. Jangan menunggu 4 atau 5 jam, kalau sudah tidak nyaman bisa diganti. Memiliki akses untuk pembuangan, dan ada wadah untuk pembuangan. Toilet, tersedia toilet dengan sabun, jadi toilet tentunya di sini harus berfungsi dengan baik. Ada air bersih atau air mengalir, dan terjaga privasi. Terjaga privasi maksudnya tadi sudah disampaikan bahwa terpisah toilet laki dan perempuan, dan toiletnya mungkin tertutup, terkunci dengan rapat. Sehingga begitu anak-anak atau perempuan mengganti pembalut, dia akan tidak merasa terganggu. Seperti itu. Kita lanjut. Ini faktor yang mempengaruhi kurangnya MKM, bahwa tidak ada pengetahuan atau kurangnya pengetahuan terkait dengan menstruasi. Ini sering sekali terjadi bahwa anak-anak, remaja tidak dipersiapkan untuk menyambut datangnya menstruasi. Kenapa? Menstruasi ini bagi perempuan adalah suatu yang pasti. Jadi tentunya harus dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan dia akan kaget, bahkan dia takut. Jadi anak-anak tentunya perlu diperkenalkan. Kapan kira-kira mereka mendapatkan menstruasi dan apa yang harus dilakukan. Tidak perlu takut, tidak perlu bingung, tetapi apa yang dilakukan pada saat pertama kali anak mengalami menstruasi. Kemudian tidak cukup air bersih dan sanitasi yang baik. Ada juga yang mengalami gangguannya beberapa. Di antara kita mengalami gangguan menstruasi. Ada yang ringan, ada yang sedang, bahkan ada yang berat. Mungkin di antara adik-adik, bapak, ibu, kalau bapak enggak ya, ibu, adik-adik, mungkin ada yang memang sampai menstruasi itu sampai pingsan-pingsan. Jadi rangenya mulai dari ringan sampai berat ada. Kemudian di sini perlu peran orang tua, guru, sekolah. Jadi lingkungan yang mendukung supaya manajemen menstruasi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kita lanjut. Ini kendala menstruasi selama pandemi secara umum tidak ada mengalami kendala. Kemudian juga sebetulnya ada beberapa pengaruh di sini bahwa menstruasi itu menjadi tidak teratur. Ada sekitar 50 persen menyampaikan demikian. Mungkin karena waktu awal-awal pandemi ini datanya awal-awal pandemi. Mungkin karena stress juga ya. Kalau stress itu kan dipengaruhi oleh hormon dan tentunya juga menstruasi kita kan juga dipengaruhi oleh hormon. Seperti itu. Jadi ini akan berhubungan satu sama lain. Kita lanjut. Ya ini mungkin nanti data-datanya akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Jadi di dalam masa pandemi ini juga ada beberapa orang atau yang merasa kesulitan untuk mengakses pembalut seperti itu ya. Karena mungkin juga mau keluar rumah sering-sering juga khawatir ya, takut tertular COVID begitu. Sehingga tentunya ini merupakan salah satu kendala. Dan tokoh-tokohnya waktu awal-awal pandemi juga banyak yang tutup seperti itu ya. Kita lanjut. Nah ini perilakunya ya. Jadi perilaku cuci tangan juga ya. Ternyata masih ada yang kalau menggunakan pembalut itu enggak cuci tangan gitu ya. Nah jadi ini kita perhatikan ya kebersihan. Namanya juga kebersihan terutama ini kan organ reproduksi. Jadi sebaiknya cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan pembalut. Kita lanjut. Jadi ini dampak kalau tidak dikelola dengan baik ya. Jadi kalau ada dampak kesehatan ya. Kesehatan yang paling gampang ya infeksi ya. Karena kotor, tidak bersih ya tentunya ada kemungkinan terjadi infeksi atau iritasi ya. Kemudian kalau di pendidikan mungkin ya jadinya bukan bolos ya sepertinya. Enggak masuk sekolah kali ya. Kalau sakit atau aduh mau lagi menstruasi, lagi banyak-banyaknya, lagi banjir ya istilahnya. Kalau anak-anak perempuan lagi banyak-banyaknya tapi enggak bisa ganti pembalut. Karena apa? Di sekolah enggak ada air bersih, enggak ada toilet. Aduh jadinya kayaknya repot ya udahlah enggak masuk sekolah. Jadi resikonya tentunya bisa tertiga mata pelajaran ya. Karena apa? Ada hari di mana kita tidak masuk sekolah. Kemudian ada juga resiko bahwa aktivitas dibatasi. Karena sedang menstruasi kayaknya aduh males, mau ngerjain apa-apa males. Jadi merasa jadi aktivitasnya terbatas. Sehingga juga kehilangan kesempatan untuk bisa berpartisipasi secara sosial. Dampak terhadap lingkungan ya tentunya tadi ya pembuangan limbah ya. Limbah terkait dengan pembalut yang sudah dipakai ya. Kalau tidak ada wadah yang benar ya akan nanti dibuang sembarangan. Bahkan mungkin dicemplungin di dalam kloset ya. Sehingga nanti kloset sekolah itu jadi mampet ya. Jadi aduh jadi PR lagi buat sekolah ya. Kita lanjut. Nah ini apa yang dilakukan. Jadi pembalut ada yang jenisnya pembalut sekali pakai. Saya rasa ini sudah tahu semua nih anak-anak ya. Apalagi sekarang mereknya banyak. Kalau zaman saya dulu mereknya itu terbatas. Bahkan cuma satu-satunya mungkin ya. Ya zaman saya dulu ya. Bahkan kita masih menggunakan pembalut yang apa tradisional ya. Ini yang bisa beli di toko ya. Merk apapun ada sekarang banyak jenisnya. Silahkan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Kita lanjut. Nah ya ini penggunaannya ya. Penggunaannya ini masih ada juga ternyata yang enggak ngerti gimana cara makanya sih gitu. Padahal sekarang sudah sangat mudah sekali. Sudah pakai apa perekat ya. Ini tinggal di perekatkan ya. Terus nanti bisa langsung dipakai ya. Kemudian juga demikian juga pembuangannya ya. Oke lanjut. Nah selain itu ada pembalut yang memang dibuat ya. Nah ini zaman dulu ini pembalut itu dibuat. Karena yang jual juga masih terbatas. Merknya juga cuma satu-satunya dulu ya. Dan belum tentu punya uang juga untuk membeli gitu ya. Dan belum tentu juga di warung dekat rumah dijual waktu dulu ya. Tapi sekarang mungkin juga ada beberapa tempat yang akses terhadap pembalutnya masih belum ada. Jadi bisa dengan menggunakan kain ya. Ya kain. Tapi nanti setelah dipakai ini bisa dicuci, bersih, dijemur dengan di terik matahari ya. Sampai kering ya. Terus kemudian bisa disimpan. Ini di setrika terus disimpan. Dan bisa digunakan kembali. Ya kita lanjut. Ini pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi ini kita masukkan dalam wadah UKS ya. Dimana di dalam UKS ini ada pendidikan kesehatan, ada pelayanan kesehatan, ada pembinaan lingkungan sehat. Nah pada kegiatan apa yang terkait kesehatan reproduksi ini kita bisa insertkan di sini ya. Di pendidikan kesehatan, disitu ada pendidikan kesehatan reproduksi. Di dalamnya juga bisa termasuk MKM. Untuk lingkungannya juga untuk sanitasi, pembinaan lingkungan. Kemudian untuk pelayanannya disini ada penjaringan. Anak usia sekolah, ada pemberian tablet tambah darah. Terkait juga dengan menstruasi ini ya. Jadi untuk meningkatkan stamina dan juga menghindari dari terjadinya anemia ya. Kita lanjut. Nah ini juga untuk pendidikan case pro. Untuk anak-anak kita menggunakan buku rapor kesehatanku. Dimana disitu ada informasi mengenai kesehatan reproduksi terkait pubertas, pencegahan kekerasan seksual ya. Termasuk juga kebersihan menstruasi. Nah kemudian juga ada modul kesehatan reproduksi remaja bagi guru. Dimana modul ini dilatihkan kepada guru ya. Kita bekerja sama dengan GTK untuk peningkatan kapasitas guru terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi nanti informasi-informasi kesehatan reproduksi ini bisa disampaikan dari guru kepada siswa ya. Jadi kalau guru sudah ditingkatkan kapasitas mengenai kesehatan reproduksi ini tentunya harapannya nanti bisa diberikan ke siswa ya. Kita integrasikan dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang ada. Ya pada saat ini kita masih meningkatkan kapasitas untuk guru IPA, dan penjaskes serta guru BP ya. Ya baik lanjut. Nah untuk penjaringan kesehatan sendiri ya. Kita ada pertanyaan-pertanyaan mengenai terkait dengan height ya. Kesehatan reproduksi. Jadi akan ditanyakan kapan mulai height ya. Kemudian berapa lama begitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ini di dalam penjaringan kesehatan gunanya untuk apa? Karena akan disesuaikan dengan umurnya ya. Jadi kalau misalnya sudah umur 16 tahun atau 17 tahun kok belum height? Nah berarti kan mungkin ada, mungkin ada gangguan kesehatan. Jadi perlu diperiksakan ya. Perlu ditindak lanjuti ke dokter atau ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas ya. Ya demikian mungkin ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.